Taksi terbang Eheng 216 melakukan demo flight di langit Lunggung Bali, Jumat sore. Moda transportasi pesawat berpenumpang tanpa pilot ini mampu terbang sejauh 30 km dan mengangkat beban maksimal 220 dengan kecepatan maksimal 130 km per jam. Taksi terbang buatan Tiongkok ini bisa mengantarkan penumpang di area perkotaan dengan memanfaatkan jaringan internet 4G dan 5G dan dikendalikan oleh pilot di darat serta dapat menempuh daerah terpencil dan diklaim menjadi yang paling aman karena mampu mendeteksi kerusakan sejak dini. Tingkat keselamatannya malah sebenarnya jauh lebih aman dibandingkan helikopter konvensional seharusnya karena mempunyai 16 baling-baling. Jadi jika ada keadaan darurat, yang pertama dilakukan adalah alert system jadi tidak akan terbang jika ada keadaan darurat. Jika terjadi di udara, bahkan ketika propeller tidak berfungsi sampai tiga sekalipun masih bisa terbang lebih aman dibandingkan helikopter yang hanya mempunyai satu propeller. Lalu ada sistem keamanan lainnya yaitu kembali ke titik asal sesegera mungkin dan mendarat sesegera mungkin. Jadi jauh lebih aman daripada sawat udara konvensional. Sebenarnya targetnya itu banyak dinas-dinas kementerian, mungkin juga dari swasta juga bisa. Jadi sebenarnya siapa saja bisa, termasuk bahkan perusahaan taksi juga bisa. Siapa saja bisa. Karena memang ini adalah suatu moda transportasi masa depan yang sudah ada sekarang. Yang mungkin terlihat aneh, tapi justru ini ternyata lebih murah daripada helikopter atau moda transportasi apapun. Eheng 216 ini akan menjadi moda transportasi modern dan akan menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Selain itu juga dapat membantu dan menjadi sarana baru dalam membangkitkan pariwisata, penyelamatan medis, hingga sektor pengiriman logistik. Ini memiliki visi dan misi melakukan kecepatan atau eskalasi dari kendaraan perbahan logra fosil dan listrik. Sesuai dengan semangat memberi hak kita. Untuk melakukan penghematan ABBN per tahunnya, BPN restriksinya itu sudah 60-80 tahun ini. Belum jahatnya semangat kita mendorong kecepatan daripada kendaraan elektrik. Kita juga ini tantangan baru sebagai moda transportasi modern untuk pesawat berpendumpan tanpa pilot. Dron yang kita predisikan ini akan menjadi lifestyle anak-anak muda milenial dalam beberapa waktu mendatang. Harapan kita adalah pemerintah dan karena saya yakin dan percaya pemerintah ini memiliki visi dan misi yang juga sama dengan kita, maka hal-hal terus bersih ini pasti akan mendapat keputusan yang penuh dari pemerintah. Saat ini kendaraan udara otonom berpenumpang ini sedang menunggu perizinan. Supaya bisa resmi mengudara di langit Indonesia, Kementerian Perhubungan telah mengembangkan dan merevisi tentang regulasi pesawat tanpa awak. Certificate of Registration, artinya Certificate Pendaftaran Pesawat ini, karena memang diajukan oleh pemilik dalam hal ini, Prestitus Aviasi Indonesia. Dan juga kita sudah berikan sertifikat kelayak udaraan spesial COV, kelayak udaraan khusus. Jadi memang kita berikan khusus karena memang secara kelayak udaraan ini belum bisa menulis setara standarnya yang sesuai dengan aturan kita. Dan apabila nanti IHANG 215 ini akan dioperasikan secara komersial, itu dia harus memiliki tab sertifikat dari otoriti Cina. Dan kita akan validasi TIC-nya, dan setelah itu baru bisa dioperasikan. Tapi operasikan itu bukan berarti setelah TIC ada bisa ya. Dia prestis juga harus punya organisasi untuk bisa operasi. Dengan munculnya moda transportasi untuk pesawat berpenumpang tanpa pilot atau taksi terbang ini diharapkan menjadi solusi mobilitas yang efisien dengan harga yang terjangkau.